ini udah mulai loh bro iya bro udah mulai nih sirusen eh ada kamera oh kalian disitu ya rupanya halo teman-teman ketemu lagi dengan kita group group berapa gak tau nanti yang penting inilah bro kita for you pak dani hai hari ini hari minggu pukul sekian ini kita sebenernya itu mau nongkrong aja tapi khusus hari minggu ini demi pak dani dan logika terapan kita akan membuat film yang berjudul kan induktif 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 dan induktif halo guys hari ini saya Evan dan saya akan menjelaskan mengenai induktif ya maafkan saya jadi induktif itu apa induktif adalah suatu cara penarikan kesimpulan dari berbagai first premise individu nah bingung pasti dong jadi kita langsung contoh saja oke mas boleh lupa kembali mas oh ya maaf maaf gapapa oke jadi hari ini saya mau interview demi vlog saya demi pak dani tercinta saya oke bisa mas mas makan durian iya saya sangat suka makan durian oke jadi durian itu yang di ucok itu gimana sih duriannya waduh durian ucok tokcer tokcer oke dagingnya tebel tebel harum dan berkualitas dan murah murah oke makasih ya mas terima kasih atas sumbangan informasi-informasi kemah baik terima kasih maaf oke oke jadi menurut menurut dia durian ucok itu manis tebel dan pokoknya tokcer tapi itu baru satu premis saja kita perlu premis yang lagi untuk menarikan kesimpulan jadi hari ini saya bersama siapa stefan pak stefan oke pak stefan selamat pagi hari ini saya ingin berinterview demi logika terapan mengenai induktif jadi menurut pak stefan kan durian paus itu gimana? duriannya enak wangi terus aromanya sangat kuat aromanya sangat kuat begitu ya oke begitu saya makasih pak stefan lanjutkan pekerjaannya nah jadi begitu dari premis-premis yang saya ambil itu saya mendapatkan kesimpulan bahwa durian itu wangi dan sangat kebel daging-dagingnya kesimpulannya apa durian di meda itu sangat enak nah itu adalah merupakan induktif cara penarikan kesimpulan dari premis-premis yang berbeda kesimpulannya yang satu oke terima kasih ini adalah salah satu contoh penularan deduktif jika kalian perhatikan kata-kata terakhirnya baju kuning ini saya juga manusia nah itu merupakan sesuatu yang sudah umum jadi penularan deduktif adalah sesuatu yang dari umum kita ambil kesimpulannya jadi kesimpulan kita dapat adalah manusia juga bisa salah hai kembali lagi bersama saya Evan dan Steven Steven hari ini saya akan menjelaskan mengenai analogi induktif dan generasi induktif oke jadi analogi induktif analogi induktif itu adalah suatu cara penarikan kesimpulan menurut pengalaman-pengalaman yang dulu contohnya saya dari dulu itu juga memang sudah suka minum lemon dan tea yang ada disini jadi kesimpulannya setiap saya datang kesini saya pasti ambil ini karena saya suka itu adalah analogi induktif jadi generasi induktif itu adalah kita mengambil kesimpulan dari beberapa premis yang sudah ada contohnya Eric itu orang Jakarta yang baik Evan itu orang Jakarta dan dia juga baik Hatanto juga orang Jakarta dan dia baik jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang Jakarta itu baik nah itu dia kesimpulan jadi selamat tinggal saya Evan saya Steven sampai jumpa berikutnya ciao penyimpulan induktif terdiri dari tiga hal yang pertama adalah premis dengan kenalan induktif dan ketiga ada kesimpulan contohnya saya tidak lulus ujian dan ibu saya memarahi saya dan berkata pantas saja kamu tidak lulus ujian karena kamu tidak belajar premisnya adalah saya tidak lulus ujian dan penerbangan induktifnya adalah saya tidak lulus ujian karena saya tidak belajar dan kesimpulannya adalah saya tidak belajar belajar hei yo whats up Ihhatanto and Steven jadi hari ini aku akan membahas tentang penyimpulan induktif dan penyimpulan induktif jadi penyimpulan induktif itu dari kebenaran umum menjadi kebenaran yang baru contohnya semua binatang itu mempunyai sayap dan semua mobil itu adalah binatang jadi semua mobil mempunyai sayap walaupun secara kebenaran itu tidak betul tapi secara struktur itu sahi jadi teman saya akan membahas tentang penyimpulan induktif nah penyimpulan induktif itu adalah kita menarik kesimpulan yang baru dari sebuah premis atau kebenaran yang individual kita tidak bicara tentang sahi atau tidak sahi tetapi kita membicarakan tingkat probabilitas nah walaupun ini hanya bersifat sementara tetapi kesimpulan yang memiliki tingkat probabilitas yang tinggi ini memiliki kredibilitas rasional yang tinggi juga contohnya ketika hukum fisika mengatakan bahwa air itu adalah penghantaran yang baik dan ketika banjir, stok kontaknya terendam banjir kita harus segera memainkan listrik kenapa? karena kalau tidak kita mencabut stok kontaknya akan menitrum orang lain yang lewat ketika banjir yuk! bye-bye! bye-bye! oke jadi tadi teman saya, Stephen telah menjadi air yang menaik kesimpulan induktif berdasarkan probabilitas nah probabilitas itu ada 4 faktor yang memegaruhinya satu faktor data, dua faktor analogi, tiga listrik analogi dan yang terakhir adalah faktor kesimpulan nah oke jadi faktor data maksudnya itu semakin banyak data maka probabilitasnya semakin tinggi contohnya saat kita mengunjungi restoran kita pasti akan mengorder makanan yang favorit kenapa? karena informasi yang kita dapat dari customer-customer lain akan gelejata makanannya itu sumber tinggi karena itu probabilitas makanan ini semakin tinggi lebih tinggi oke yang kedua yaitu faktor analogi jadi faktor analogi maksudnya lebih pada analogi probabilitasnya lebih tinggi oke contoh saya memang punya tiga teman mereka ini adalah orang dari Jawa terus mereka juga tampan dan juga merupakan pengusaha tetapi mereka asalnya dari Jogja jadi kesimpulannya adalah mereka adalah pengusaha yang ganteng Jawa tetapi dari Jogja nah probabilitasnya semakin sedikit karena yang orang pengusaha ganteng Jawa itu hanya dari Jogja oleh karena itu disebut lebih sedikit oke yang ketiga yaitu faktor disanalogi jadi faktor disanalogi adalah kebalikan dari analogi sendiri berarti lebih banyak variasi analoginya itunya probabilitasnya lebih tinggi contoh yang tadi mereka itu ketiga-tiga ganteng Jawa bukan dari Jogja hanya dari Jawa tetapi Stephen adalah pengusaha komputer karena tentu adalah pengusaha kamera dan Eclipse adalah pengusaha V nah jadi lebih itu variasinya lebih banyak jadi probabilitas orang-orang pengusaha itu dari Jawa dan Ganteng lebih banyak karena ada dari V komputer dan juga kamera dan terakhir adalah faktor kesimpulan faktor kesimpulan maksudnya semakin luas kesimpulannya Anda dapat probabilitasnya semakin rendah dan contohnya lagi faktor misalnya kita ambil lagi ketiga ini agar semuanya lebih jelas mereka dari Jawa Ganteng dan juga adalah seorang pengusaha nah jadi ketiga mereka itu dan juga dari Jogja nah kesimpulannya itu mereka adalah orang Jawa Ganteng dari Jogja nah tetapi probabilitasnya lebih rendah karena semua lingkupnya tercukup hanya dari Jogja kurang dua seperti yang sama dengan orang Jogja nah itu saja yang mengenai 4 faktor see you next time jadi penimpulan terdiri dari dua yaitu penimpulan langsung dan penimpulan tidak langsung penimpulan langsung terdiri dari satu premis saja sedangkan penimpulan tidak langsung terdiri dari beberapa premis lebih dari satu nah pembahasan yang lebih lanjut akan dibahas oleh grup selanjutnya jangan lupa like dan subscribe jangan lupa like dan subscribe jangan lupa like dan subscribe selamat menikmati oke terus komen ya siapa yang paling gana muah